Hai sharing kali ini adalah tentang sebuah Hai Ampli toa ya untuk masjid Hai dengan tipe ZA2120 ya Ampli ini datang dalam keadaan mati dan ada bau hangus di dalam dan setelah dibongkar ternyata transistor final transistor utama itu ah gosong ya gosong seperti ini sedangkan yang dua tidak gosong tapi mati ya letaknya di sini ya ada empat buah transistor ini yang dua gosong hangus dan yang dua masih utuh tapi mati juga mati ya kemudian nomornya itu berbeda ya yang dua biji itu C5198 Hai sedangkan yang dua biji yang gosong itu tidak ketahuan nomornya Oh ya dia seperti berawalan D dan jenis transistornya dia tidak menggunakan pendingin ya beda dengan J5198 ini Hai ya seperti transistor horizontal pada TV Hai pada TV color ya Hai dan setelah saya amati rangkaiannya ternyata itu Biasa saja ya maksudnya tidak harus beda transistornya Hai karena sistemnya sama sepertinya jadi saya pasang menggunakan C5198 semua Hai empat-empatnya saya pasang C5198 Hai dan tadi sebelum saya pasang keseluruhan Hai saya pasang dua dulu untuk tes uji coba dan ternyata tadi langsung panas transistor Hai yang saya pasang Hai yang saya pasang Hai yang saya pasang dan kemudian sempat ada yang mati ya tadi mati juga ya saya pasang langsung mati hai 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 ya dan ternyata setelah Hai diperiksa Hai ada komponen lain yang menyebabkan transistor final tersebut mati atau pertama panas langsung mati yaitu penyebabnya adalah transistor VAT ini ada dua buah ya Hai ini dan ini Hai ya ternyata transistor VAT tersebut mati dua-duanya dan nomor dari transistor VAT tersebut adalah K sebentar Hai K1305 ya Hai nomor dari transistor VAT tersebut adalah K1305 letaknya disini dan disini hai 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 dan juga ada resistor gosong ini ya Hai letaknya sama Hai posisinya jika kita membaca skemanya sama ya disini Hai itu aslinya 470 Ohm ini saya ganti 330 Ohm ternyata tidak masalah juga ya Hai 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 jadi Hai jika menemui masalah seperti ini ya mengemenemukan ampli toa tipe Z2120 dalam keadaan gosong transistornya itu Hai sebelum kita tes atau setelah kita ganti transistor baru hai 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 kita harus Hai lihat dulu transistor VAT ya Hai transistor VAT ini mati atau tidak karena jika transistor ini mati Hai atau shot di kaki-kakinya ya maka Hai akan menyebabkan transistor VAT ini Hai kembali mati lagi ya panas langsung mati dan ada pun cara untuk mengetes transistor VAT jenis VAT ini saya pernah ada videonya saya buat videonya ya cara tes transistor VAT menggunakan multi tester ya silahkan dicari nanti alamatnya ada di akhir video ini ada halamat linknya Hai jadi untuk berjaga-jaga Hai untuk mencegah penggantian transistor yang baru gosong lagi Hai keh kita tes saja suaranya ya hai 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 kita tes untuk musik saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati